Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptono jadi di video kali ini Kriptono akan membahas Solana ya disini Solana tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya malahan jadi naik ya si Solana ini dari harganya itu 7,96 sekarang dia sempat naik di 14,24 ya kalian bisa cek sendiri nah ini kan naikkan Solana sebenarnya banyak dampaknya ya sebenarnya dari token micin sih sebenarnya nih, dari token micinnya dia, yaitu namanya Bong ya nah, dia masuk ke Solana ekosistem terus sama Dock One, Dock Real terus industri-nya MIMS terus dia pakai smart contract-nya Solana ya kalian bisa cek sendiri nah, terus harga tertingginya si Bong ini kita cek hampir 0, enggak, bukan hampir lagi ya udah nyampe di 0,040 rupiah ya nah, kalian bisa cek aja ya 0,040 21 ya kalau kita lihat, dia udah pecah 0 itu 1 biji dari harga awalnya 0,017 nah, ini yang membuat Solana naik sebenarnya kenapa membuat Solana naik? nah, sekarang lagi turun ya si Rai tapi kalau misalkan kita cek Rai nah, dia sempat naik nih kita lihat dari 0,1334 di kemarin itu sampai 0,017 ya dan hari ini sempat tertinggi juga di 0,1723 cuman kemarin sih yang tertingginya itu di 0,1767 nah, kalau kalian bisa cek di ini apa ya? di Twitter Kriptom itu juga udah Kriptom terbikin ya apa ya? Rai Dium itu kalau nggak salah sempat naik ntar ya oke mana nih? masuk masuk ke kalau salah masuk sih masuk apa ya? Kriptom do update cuman lupa nih mana ya? oh, nggak guys nggak masuk soalnya lupa kayaknya yang lupa Kriptom do update ya sini kalau kalian cek aja sebenarnya yang bikin naik ya apa sih? Bong terus Bong udah naik terus Rai Dium Rai Dium juga ikutan naik terus Solnya juga ikutan naik karena kalau misalkan kita mau beli Bong itu kita harus masuk ke Decentralized Exchange-nya si Rai Dium ya kan? ataupun Dex-nya si Solana terus kita beli juga harus pakai Solana kalau nggak salah beli Solananya dulu buat ditukerin ke apa ya? Bong ya misalkan kayak kita beli di ini aja sih PancakeSwap kalau misalkan kita mau beli token Mention kan kita harus beli BNB-nya dulu nah BNB terus nanti kita beli pakai apa ya? transfernya ke Trust Wallet nah Trust Wallet habis itu kita swap ya kan? dari BNB kita ataupun BSC kita ya kan? kita swap masuk ke Pancake nah habis Pancake kita beliin nah sini kalau nggak salah wallet-nya si Solana kita kalau untuk Trust Wallet di Kriptan itu nggak terlalu paham yang sini pakai Solet.io guys kalau misalkan kalau kalian mau beli-beli token Mention karena ini adalah wallet-nya si apa ya? ya udah di ini guys udah di apa ya? eee maksudnya udah di blokir sama ini sama pemerintah suwe Solet.io-nya udah blokir bentar ya kalau nggak pakai Solcler juga Solcler itu juga wallet-nya si Solana Solcler-nya nah ini Solcler ini juga apa ya? nah wallet-nya Solana guys ini Solcler ini kalau nggak salah ya Solcler ini wallet-nya Solana nah kalian bisa ceknya tuh nah tuh mobile aplikasi ya kalian bisa ceknya ada Sol Meridium berarti kalau kita di sini juga ada kali ya Solcler wallet oh ada guys ada guys nah ini adalah wah apa kayak ibaratnya trust wallet-nya Solana lah kan kalau trust wallet-nya itu punya BNB nah kalau Solana ini Solcler ya nah jadi kalau kalian mau beli tokan-takan micin dari download Solcler ya kan bukan jorok loh ini ngomongnya Solcler ya namanya emang ya Solcler guys kayak gini sorry ya kalau misalkan ini jadi kita swap apa Solana kita ke token micin ataupun kalian bisa beli USDC dari coinbase ataupun ya kita send dari soalnya kalau gak salah BNB gak punya USDC kalau gak salah USDC apa ya maksudnya USDC-nya udah di the list kalau gak salah waktu itu cuman crypto-nya lupa eh usdc kalau gak salah udah di ini deh di the list udah di the list dari ini ya dari BNB jadi kita hanya bisa beli Sol-nya aja dari Binance ataupun dari Indodax ataupun dari toko crypto kita beli dari beli Sol-nya dulu udah beli Sol-nya baru kita kirim ya kan kita kirim kirimnya apa yang langsung ke walletnya Solana ya ataupun Solcler jadi kalian bisa ini kirim pasang tukar dan jelajahi dunia Solana DeFi dan NFT dengan Solcler jadi seperti itu ya guys ya jadi makanya itu yang membuat si Solana naik sama Radium naik dan ekosistem Solana juga ikutan naik kayak LDU sini LDU juga ikutan naik kalau kalian lihat di Instagram storycryptondo ini kan mana nih sorry mana ya nah nih ini karena LDU ini masuk ke ekosistemnya Solana ya kalian bisa cek aja LDU nah pakai smart contractnya Solana juga jadi apa kayak untuk DeFi dan Dex Solana itu yang jadi naik kayak maksudnya itu project-project Solana yang DeFi ataupun Dex itu pada naik SRM Serum itu juga ikutan naik jadi kalau misalkan ekosistemnya naik rata-rata pasti pada naik ikutan naik semua tapi gak semuanya ada beberapa pokoknya SRM Serum ini juga Dex-nya Solana juga guys jadi itu aja sih yang bisa kripto untuk bahas dari pembahasan Solana kenapa bisa naik yang jelas ini Solana ada resisten jangan lupa walaupun naik-naik kalian harus ingat Solana resistennya itu di harga 15 dolar ini guys nih dan sekarang dia udah nyampe di 4,24 ya kalau misalkan dia ke reject kemungkinan kita akan melihat lagi Solana balik ke harga 10 dolar ataupun ke bawah lagi ya guys jadi tadi yang bisa kriptan membahas dari pembahasan Solana thank you untuk semuanya bye bye love you and see you the next video bye bye